Intro Feri dan Nurhan atau yang akrab di Sapa Omai kini sedang jadi sorotan di media sosial karena berseteru dengan sesama food vlogger yakni Code Blue Pasalnya, berawal dari review restoran Nyak Kopsa Farida Nurhan dituding melakukan doxing terhadap Code Blue Tak terima, data dirinya disebar tanpa izin Code Blue akhirnya melayangkan somasi pada Farida Nurhan Seperti apa awal kronologi persaturan mereka berdua Pertama, berawal dari review makanan hingga doxing dan sebar aib Awalnya, TikToker A.A.Juju melakukan review terhadap warung Nyak Kopsa milik Bang Madun dan memberikan penilaian kurang bagus terhadap warung makan tersebut Code Blue yang merupakan food vlogger populer juga ikut melakukan review jujur dan memberikan kritik cukup pedas pada warung Nyak Kopsa Merasa cara review yang dilakukan oleh A.A.Juju dan Code Blue tidak tepat Farida Nurhan pun menenggur mereka berdua hingga berujung saling serang di media sosial Saling serang tersebut semakin memanas Terus, usai Farida Nurhan menyebarkan data pribadi tanpa izin dan membongkar nama asik Code Blue Ditambah lagi, ia juga membongkar aib Code Blue yang dituding menculik anak perempuan orang lain Farida Nurhan menyebarkan rekaman suara yang diduga ibu mertua Code Blue yang curhat pada pemilik warung Nyak Kopsa bahwa anaknya diculik dan dicuci otak oleh Code Blue Di rekaman tersebut, nama asli Code Blue juga disebutkan 2. Code Blue layangkan somasi Tak terima dengan apa yang dilakukan Farida Nurhan Code Blue pun layangkan somasi yang memberikan batas waktu 1x24 jam untuk meminta maaf Dalam video tersebut, Farida Nurhan juga menertawai sosok di balik akun media sosial Code Blue Banyak netizen yang kurang suka dengan cara Farida Nurhan body shaming saat lihat tampang asli Code Blue Tak takut dengan somasi yang dilayangkan Farida Nurhan mempersilahkan Code Blue untuk melaporkannya ke pihak berwajib Code Blue memang dikenal sebagai food vlogger yang frontal Warung makannya Kopsa layaknya makin kena mental kena kritikan Code Blue Banyak netizen yang juga ikut ketar-ketir melihat cara Code Blue mereview warung makannya Kopsa Dikutip dari akun tiktoknya, Ad Code Blue Code Blue mengungkapkan 13 poin kritikannya soal warung makannya Kopsa Mulai dari harganya selangit Tempat warung makan yang di depan sungai Hingga berbagai rasa makanan yang disajikan Dalam unggahannya di tiktok, Code Blue Memperlihatkan momen sang food vlogger mendatangi warung madun osengnya Kopsa Di tengah komentar Aajuju yang dinilai tak pantas Code Blue lantas mengaku bahwa dirinya memiliki selera tinggi atas makanan Sehingga ia memutuskan untuk ikut mereview warung madun osengnya Kopsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!